Intro Tenaga Honorer Wajib Tahu Ini keputusan Menpan RB soal kriteria pengangkatan jadi P3K Full Time 2024. Para tenaga honorer wajib tahu mengenai keputusan Menpan RB soal kriteria pengangkatan jadi P3K Full Time pada tahun 2024. Sampai dengan saat ini para tenaga honorer masih menanti untuk ditetapkan menjadi P3K, terlebih mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun lamanya. Terlebih dalam Undang-Undang ASN 2023 memuat mengenai penataan tenaga honorer menjadi P3K. Sebagaimana amanat Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honor wajib rampung selambat-lambatnya bulan Desember 2024. Tenaga honorer akan menjadi P3K melalui tahap tes seleksi yang telah akan dibuka oleh pemerintah. Sayangnya tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K Full Time. Hal ini sesaui dengan keputusan Menpan RB no. 347 tahun 2024, yang mencantumkan beberapa kriteria tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Berdasarkan keputusan Menpan RB no. 347 tahun 2024, tenaga honorer akan lolos seleksi apabila mendapatkan peringkat terbaik. Kemudian untuk penentuan kelulusan seleksi P3K dilaksanakan secara berurutan, mulai dari 1. XTHK 2 2. Pegawai terdaftar di data base tenaga nona SN pada badan kepegawaian negara serta aktif bekerja di instansi pemerintah. 3. Pegawai honorer yang bekerja di instansi minimal 2 tahun secara terus-menerus. Apabila tenaga honorer yang belum sesuai dengan lowongan formasi akan menjadi pertimbangan untuk diangkat P3K paruh waktu. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!